Salibgram Ayu Thalia diketahui kini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik terhadap anak Ahok Nikolasian. Sebagai warga negara yang baik, ia mengaku agar menjalani prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Meski begitu, sang Salibgram pun berharap masih bisa berdamai dengan Nikolas. Dikutip dari grid.id, pada Kamis 20 Januari 2022, dengan diwakili kuasa hukumnya Freddy Limantara, Ayu Thalia mengaku siap menjalani proses hukum atas kasus yang dilaporkan anak Basuki Cahaya Purnama alias Ahok, Nikolas Sehan Purnama. Ayu juga akan mengikuti semua prosedur yang diberikan oleh kepolisian Polres Metro Jakarta Utara. Hal itu ia lakukan sebagai bentuk sikap dari warga negara Indonesia yang baik. Meski begitu, Ayu Thalia berharap ada jalan damai dari kasusnya ini. Sementara itu, Freddy mengungkapkan sejauh ini pihaknya belum berkomunikasi dengan Sehan. Namun menurutnya, tidak menutup kemungkinan pihak Ayu Thalia membuka komunikasi dengan Sehan untuk menempuh jalan damai. Ayu Thalia dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan hari ini, namun ia berhalangan hadir lantaran sakit. Pihaknya pun meminta untuk menunda pemeriksaan hingga minggu depan, Kamis 27 Januari 2022. Diberitakan sebelumnya, Ayu Thalia mengaku mendapat penganiayaan dari Nikolas Sehan Purnama. Ia pun tak terima hingga membuat laporan ke Polsek Penjaringan. Namun penyidik Polsek Penjaringan tidak menemukan barang bukti mengenai kasus dugaan penganiayaan tersebut. Pihak kepolisian telah menghentikan kasus dugaan penganiayaan yang menjerat Nikolas Sehan dengan pelapor Ayu Thalia. Kasus tersebut diberhentikan oleh polisi sejak Desember 2021. Nikolas Sehan Purnama merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh Ayu Thalia. Ia pun akhirnya melaporkan Ayu Thalia balik ke Polres Jakarta Utara. Perempuan yang akrab di sampah Tata Anma ini dilaporkan atas pelanggaran di pasal 310 dan 311 KUHP. Terima kasih. Terima kasih.